Halo semuanya, selamat pagi waktu Jerman Sampai datang di Youtube channel Keluarga Batak di Jerman hari ini Mohon maaf saya belum mandi Karena memang saya berbawang tidur Terus saya mindah-mindahin semua tanaman-tanaman saya ke dapur sama kamar Terus saya berniat mau edit video Tapi sebelumnya, kemarin kan beberapa hari waktu yang lalu Kita sempat memberikan sumbangan, donasi Kepada dua ojek online dan sisa uangnya itu Saya donasikan ke kitabisa.com Itu uang dari AdSense Semua uang AdSense sama gaji bagi-bagi koran di setiap hari Sabtu Dan hari ini kita mau mengeluarkan uang pribadi Aku mau menghubungi salah satu temen aku yang ada di Indonesia Salah satu orang yang sangat-sangat aku percaya banget Sebentar Aku telpon dulu orangnya Sebentar ya, kita bahas Jadi, niatnya ini Aku mau bagi-bagiin makanan untuk orang-orang yang bekerja di luar rumah Kayak ojek online Terus, pamulu Dan sebagainya Halo, F Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Gue gak ngomong sih Ketemuan gue cuma belum dibalas Belum dibalas ya Eh, warteg buka gak sih kalau disono? Ada yang buka, ada yang tutup Kalau deket rumah lo ada yang buka gak, F? Kalau deket rumah lo tutup Ada yang tutup Apa yang buka? Eh, lo tau gak sih? Ini gue rekam loh Buat Youtube gue Enggak lah Emang temen lo itu suka bagiin makanan kalau hari Jumat gitu, F? Dia tiap-di kan jualan online Setiap hari Jumat itu dia bagi-bagiin Sebenernya bagi-bagi rezeki lah selama dia jualan gitu Wih, mantep Kemarin tuh gue sempet ngasih semua duit AdSense sama duit gaji gue itu buat ojek online kan Sama gue sumbangin juga ke kitabisa.com Nah, sekarang gue itu mau donasiin dari duit pribadi buat itu bagi-bagiin makanan Nah, kan karena domisi liktah disini Jadi gue minta tolong banget sama lo buat koordinasi kesana Sekalian gue mau bayar utang gue sama lo Karena gue udah tau cara transfer duit dari sini Utang gue berapa sih, F? 50 ribu apa 100 ribu sih? Cuma 50 doang, gaya-gaya Enggak lah, ntar gue ditagi di sana Gak mau Ntar kalau gue mati gue ditagi, F? Gue gak mau Eh, yaudah gue transfer duitnya ya Minta nomor rekening lu dong, F? Tapi ntar dulu nanya, dia nanti masih bagiin atau enggak Soalnya tiba-tiba di jumpa sih, setahun gue dia bagi-bagiin Kalau minta tolong sama lo aja bisa gak, F? Lo beli di warteg aja, F? Terus lo bagi-bagiin Beli di warteg bukanya gitu yang buka, terus lo bagiin Iya, kan Jadi hitungnya kita juga bantu orang wartegnya juga sih Tadinya gue niatnya mau ini kakak lo gitu kan Eh, tentunya kakak lo lagi sibuk ya? Tapi kalau warteg kan suka ada yang enak ada yang enggak Iya sih Kalau udah ke rumah lo emang gak ada yang enak? Ada yang enak gak? Ini aja Apa? Apa namanya ya? Bensu Bensu kan 15 ribu itu murah Oh, geprek bensu Itu udah ada ayam mau nasi malah Boleh-boleh itu aja deh Udah gitu kan dia dibungkus Oh, jadi gue punya ide nih Itu aja, lo pesan go food aja, F? Go food Iya Kebanyakan ya? Lo ribet sendiri nanti ya? Nah, itu dia Jadi gimana dong baiknya? Gue juga lagi di rumah sih ribur Soalnya yang gantian piket Paling kalau mau ntar gue cari yang deket kerjaan gue Banyak tuh tukang makanan Ntar gue bagi-bagi ini di ojol pinggir jalan sana Ada sama yang tukang geropak-geropak gitu Iya Tukang parkiran lah Betul-betul gitu aja ya Yaudah, gue transfer diri ke lu ya Minta nomor rekening lu ya, F? Belinya mau berapa? Belinya mau berapa bungkus? 50 bungkus Oh, 50 aja Pokoknya budgetnya Satu Satu orang sekitar 20-30 ribu lah Itu kira-kira berapa ya? 50 x 20 Satu juta ya? Bener Apa namanya? Bensu kan 15 Nah Salah minumnya lah Salah minum Sama minumnya Sama kotor botol paling ya Boleh, boleh Sama aplikasinya Kenapa? Kan lagi begini deh Sendok Oh, boleh deh kalian Jadi biar mereka makan pakai sendok Nggak langsung pakai tangan Iya, bener-bener Tapi ayam sih, ribet ya Iya sih, orang Indonesia Kalau makan kan pakai tangan Biasanya Yaudah, gue sih cuma bilang gitu Itu paling benzu sama aqua Yaudah, gue transfer paling 2 juta gue transfer ke lu ya Jadi, pokoknya budget-budgetnya Kenapa ya? Lu hitungin dulu aja Kan gue kasih tau nih Yang diperluin ya Gue nggak tau harganya, Ef Itu masalahnya Ntar gue kasih tau harga disini berapa gitu Yaudah, pokoknya sama minumannya juga Sendok Sendok nggak bisa ya Boleh Eh, mas ada yang jual masker nggak sih disana? Oh, masker udah jual di barang antik disini Gila Untung nih, Ef Gue tuh Tahun lalu bawa masker gue dari Indonesia, Ef Lu beli masker disini? Iya Tahun lalu Pas gue lagi ke Indonesia Niatnya tuh buat bersih-bersih rumah kan Jadi, kalau gue bersih-bersih Gue pakai masker Eh, sekarang berguna banget ini masker Disini Gila, itu kemarin gue beli nggak nyampe 50 ribu, Ef Satu kotak, Ef Gue beli di ITC Fatmawati Sebelum ada Corona ya Empat lima, dapet dua Dua box Gila Buy one get one, jadinya Sekarang udah 400 ribu Gila ya Sarung tangan Ada nyari keuntungan Sarung tangan juga ya Sama hand sanitizer Jadi barang langka juga Parah pokoknya disini mah Udah panik Gitu Kalau misalkan ada sisanya, Ef Duitnya Itu aja Apa namanya Kasih lagi aja Berarti ditambahin lagi aja Bukan buat 50 Bukan buat 50 orang lagi aja Tambahin aja terus Sampai habis duitnya Terserah lu Mau di video boleh Mau di fotoin boleh Nanti gue kirim Iya, jadi barang bukti nih Jadi mereka tuh tau Duit absence sebenernya Larnya kemana gitu kan Maksud gue gitu Ya, sama kirimin nomor rekening lu ya Oke, si Makasih ya, Ef Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah, aku udah selesai Nelfon Sueb Dia ini Satu-satunya orang Yang aku percaya Di Indonesia Salah satu sahabat terbaik aku Dan aku juga penyeketeng sama Dia 50 ribu Karena pada saat itu Aku gak tau Gimana cara transfer uang Dari Jerman ke Indonesia Aku takutnya tuh Kartu bank aku yang di Indonesia itu Mati karena tidak ada aktivitas Makanya waktu itu aku sempat minta tolong sama dia Untuk transferin uang Ke rekening aku Dan dia mau Dan sampai sekarang aku belum Aku lupa Padahal kemarin kita ketemu di Indonesia Ah, manusia ya Oke Sekarang aku masih menunggu dulu Rinjian biayanya dari Sueb Abis itu kita transfer uangnya ke dia Lalu Katanya sih dia mungkin Akan bikin video Atau kirim foto-foto Untuk kalian semua Supaya kalian tau Uangnya itu lari kemana sih Oke Aku udah diskusi sama Sueb guys Lewat WA Jadi Kita Vinylnya akan pesen Di geprek bensu Itu satu porsi Sekitar 15 ribuan Terus Aqua Dus Yang sedeng Sekitar 50 ribuan Kita akan beli 2 dus Jadi setelahnya 100 ribu Terus Sama sendok Plastik Sendok sama plastik Taruh aja 30-an Kalau kata Sueb Pokoknya totalnya Terus aku tanya nih Abis gue Tf1,2 Cukup gak Dibilang lebih dari cukup Lona Paling besok gue minta bantu Sama temen gue di kantor Soalnya lagi pada libur Sebagian orang kantornya Biar difotoin Oke 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 Jadi temen aku Sueb ini Dia kerjanya sebagai Cleaning service Di satu-satu kantor Dan Hari ini dia libur Besok dia masuk Jadi dia mau binta bantuan Sama temen-temennya Yang libur Oke Sisanya Lu bagi sama temen Lu bagi Bagi sama temennya Oke Jadi kayaknya aku akan transfer Lebih dari 1,2 deh Soalnya aku gak enakan Dia bawa temen Dan berapa sih Gadget cleaning service kan Apalagi dia harus Menghidupi kakaknya Jadi aku akan kasih Lebih juga buat dia Jadi aku mau kasih tau dulu Sama sampeku Finalnya kayak gimana Karena So We're much transparent ya As for For Essen For Deloitte Dida Drausen Arbeiten Ya Oke Ya Sekezakat For Fungsi Lohita Habis mit Su F Kishriben Oke Jadi aku udah kasih tau Sama suamiku Berapa pengeluarannya Karena yang namanya Rumah tangga ya Harus tetap Terbuka Masalah pengeluaran Jadi kayaknya Aku akan transfer 70 80 euro Cukup ya 82 euro 82 euro Aku akan transfer Malah Gini dia balas Oke Halo semuanya Sangat pagi Hari ini Hari Jumat Tanggal 3 April Misi kita sudah berhasil Yaitu memberikan Makanan Sebanyak 50 Kepada 50 pengumudi Ojek online Dan kemarin itu Saya sempat Melihat Sebuah video Dimana ada Salah satu Selebritis Indonesia Yang sedang berbagi Dan Saya baca komentar Youtuber Ingin berbagi Tapi dibuat konten Itu niat Apa yang dibilang ya Youtuber Membuat Konten Membuat konten Berbagi Itu niatnya Pasti Ria Hanya untuk pamer Nah disini Saya ingin tekankan Bahwa Kita Sebagai Youtuber itu Membutuhkan Teman-teman Yang menonton Kalau bisa Jangan di skip Iklannya Dan kita akan Mendapatkan Uang Dan kalian Sebagai orang-orang Yang nonton Subscribe Apalagi sampai Tidak di skip Iklannya Kalian itu Berhak tahu Uangnya itu Lari kemana Uang adsense-nya Karena kita Sebagai Content creator Kalau misalkan Tanpa orang Yang nonton pun Kita juga Nggak bisa dapat Uang gitu kan Nah Aku berusaha Sebisa mungkin Akan selalu terbuka Kepada semua Penonton aku Penonton suamiku Penonton kita Sebenarnya Uang adsense kita Itu larinya kemana Tahun lalu Kita punya misi Yaitu Aku dikasih Misi sama suamiku Untuk bisa Beli tiket ke Indonesia Dari uang adsense Dan itu berhasil Selanjutnya Aku dikasih lagi Misi sama suamiku Dia akan bantu aku Bayar Cicilan kamera Dan laptop Tapi juga harus Ada uang Dari uang adsense Jadi tidak full Dari uang suamiku Dan misi kita Sudah berhasil Dan sekarang Misinya adalah Yaitu dia Memberikan seluruh Uang adsense Kepada orang-orang Yang saat ini Membutuhkan Di Indonesia Dan Tidak hanya pada saat Pandemi corona saat ini Nanti mungkin Kedepannya kita juga Akan terus Berusaha untuk Berbagi kepada Orang-orang yang Membutuhkan Dan itu Aku akan Salud terbuka Terbuka kepada kalian Nanti kalau misalkan Aku satu saat Membutuhkan uang Untuk bayar ini Bayar itu Bayar ini Aku akan Bilang kalian Karena Uang yang dipakai itu Uang adsense Dan itu Uang kita semua Begitu Teman-teman semuanya Jadi bukan Niatnya untuk ria Niatnya pamer Bukan Tapi memang Kalian memang Berhak tahu Sebenarnya Uang adsense itu Larinya Kemana Begitu Oke Dan Saya juga Berbagi seperti ini Saya juga berharapnya Mereka itu Mendoakan Saya dan suami Supaya Sehat selalu Supaya Bayi tabung kita Berhasil Program bayi tabung Kita berhasil Ya udah Gitu aja Kita gak berharapkan Imbalan yang besar Dan mereka Tidak Tapi cukup doa aja Itu udah jauh Lebih penting Jauh lebih berharga Dan tidak Ternilai Oke So gitu aja Video Kita berbagi hari ini Kita akan tampilkan Di akhir video Foto-foto Saat teman-teman aku Sedang berbagi Dari sini aku juga Mengucapkan terima kasih Sekali untuk Suab Vinka Dan salah satu temennya Aku gak tahu namanya siapa Mereka bertiga Yang sudah Mensukseskan Sudah Berbagi Membantu aku Untuk bisa berbagi Kepada Para ojek-ojek Mereka lah yang Mengkoordinasi semuanya Mereka yang pesen makanannya Mereka yang Nyatuin makanan Sama minuman Lalu mereka bagi-bagi Panas-panasan Ini semua Misi ini Tidak akan berhasil Kalau tidak ada mereka Sahabat-sahabat aku Yang Sangat-sangat Aku percaya Di Indonesia Semoga Nanti Kedepannya Kita bisa Terus Berbagi Mendapatkan Rezeki Dari Tuhan Dan kita Fokus Untuk Bisa menolong Orang lain Oke Terima kasih Semuanya Sampai jumpa Di next video Sonitnya Tetap sehat Tuhan Memberkati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa